Intro Oke, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat efek api menggunakan aplikasi CorelDRAW seperti ini kita akan mencoba membuat efek apinya seperti ini oke, kita mulai saja pertama yang kita lakukan adalah kita memilih tool bizer bizer tool, kita membuat segitiga seperti ini begini begini selanjutnya kita ubah pointer kita menjadi shape tool untuk membengkokkan nah, klik kanan di antara garis ini, mana yang kita bingkokkan di klik kanan klik kanan baru pilih to curve ada dua panah seperti ini panah yang bawah kita tarik ke kiri begini ini juga sama klik kanan juga pilih to curve ini baru nah, di sini juga sama perlakuannya klik kanan juga kita pilih to curve seperti ini kalau kurang pas tinggal kita bentuk lagi aja apinya seperti ini misalkan atau ininya kurang begini atau ininya kurang begini cukup mungkin seperti ini untuk apinya oke terus kita duplikat menjadi tiga bagian saya geser dengan mouse geser ke kanan baru klik kanan saat kita mengklik kanan klik kiri jangan dilepas dulu klik kanan gitu ya geser lagi baru klik kanan oke yang ini kita kecilin begini kita taruh lagi di sudut sini dia rata bawah ini ya rata bawah yang ini nah kita kecilin lagi dari yang nomor 2 kita taruh sini lagi seperti ini kalau kurang kecil dikecilkan lagi sedikit nah begini jadi kita kasih warna yang paling besar kita kasih warna merah yang nomor 2 nya kita kasih warna kuning yang paling kecil kita kasih warna putih nah seperti ini terus kita transparansikan kita kita kasih efek transparan caranya adalah kita pilih dulu mana objek yang mau ditransparankan misalkan saya mau transparankan yang yang merah dulu terus ini saya pilih atau saya pilih saya ganti poin tool saya dengan menggunakan transparansi tool terus saya pilih yang ini berarti uniform berarti transparan secara keseluruhan objeknya saya klik uniform disini saya transparankan menjadi 95 95 95 saya masukkan saya enter seperti ini transparannya terus yang kuning saya transparankan juga tapi disini saya kasih 75 saya enter yang putih juga saya transparankan saya kasih 55 55 nah begini kalau kita perhatikan ini kan masih ada garisnya masih ada garisnya kita block semua baru kita klik kanan pada tanda silang untuk menghapus garisnya seperti ini saya zoom aja nah begini berikutnya kita akan kasih efek blend kita kasih efek blend pointer kita kita ubah lagi kita pilih jadi blend kita pilih jadi blend kita blend yang kuning ini kita blend menjadi apa ke arah merahnya kalau anda kurang mengerti cara penggunaan blend silahkan anda lihat di video tutorial saya tentang blend itu saya jelaskan bagaimana cara menggunakan blendnya oke lanjut saya klik warna kuning ini klik tahan geser ke warna merah nah seperti ini jadi ada perubahan atau ada pergeseran dari kuning menjadi merah nah berikutnya kita klik warna putih klik tahan geser kita geser ke warna kuning nah seperti ini nah ini hasilnya oke berikutnya kita seleksi semua baru kita group atau ctrl g pada keyboard anda baru kita geser dulu keluar kita akan coba membuat background nya saya buat background nya menggunakan kotak misalkan saya buat kotak background disini nah begini terus saya convert dulu kotaknya menjadi kurpa convert to kurpa atau ctrl key ini saya geser sini sedikit ke bawah nah begini berikutnya ini kita kasih warna hitam kita kasih warna hitam begini kalau terlalu hitam nanti kita coba ubah berikutnya saya buat lagi sama kotak juga disini buat kotak juga begini terus saya convert juga menjadi kurpa klik kanan convert to kurpa ini saya tarik kesini biar sama posisinya nah yang ini saya kasih efek apa namanya transparan juga atau saya kasih efek jangan transparan saya pilih interactive fill saya kasih efek linear oke saya pilih interactive fill terus saya pilih efek yang ini fountain pada option bar nya saya klik fountain nah begini nah ini posisinya hitamnya saya pindah ke sini putihnya saya pindah ke sini nah begini kalau misalkan kurang terlalu putih saya geser ke bawah begini nah begini seperti pada contoh yang ini kita saya buat nah begini begini berikutnya ini kalau misalkan ini terlalu hitam bisa kita ubah juga kita kita bentuk linear juga hitamnya saya taruh disini misalkan putihnya saya taruh begini kalau ah begitu ya oke saya klik saya blok semua saya hilangkan garisnya oke hasilnya seperti ini terus saya ambil gambar png ya biar gak ada babelnya saya ambil gambar di desktop ya atau saya minimet ini saya masukin ke sini nah ini koreknya biar hasilnya nampak nampak kecilin nah ini apinya kita geser aja nah begini kalau terlalu besar apinya kita bisa kecilkan nah gitu ya nah berikutnya ini kita taruh lagi disini satu nah biar hasilnya sedikit bagus kita kasih efek bayangan di bawah sini seperti pencerminan seperti ini kita anggap ini sebuah meja ini saya copy terus saya balik begini saya taruh disini oke saya zoom nah seperti ini oke pencerminannya kalau kita kita coba buat seperti ini pencerminan seperti ini nah gitu ya kita coba buat ini kita miringkan dulu saja saya klik lagi sekali begini saya miringkan begini biar rata ya pencerminannya nah gini nah oke nah ini ditransparankan ini kita pilih yang bawah kita pilih efek transparansi tool dari sini kita geser ke sini kesannya seperti ada bayangan di kaca gitu ya nah ini kan ini kan besar banget ya ini besar banget misalkan ini saya geser lagi ke sini dengan terlalu banyak besarnya nah ini kita kita masukkan ini ke dalam kotak ini biar tidak ada efek apa namanya seperti ini besar jadi kalau kita pilih objeknya hanya objeknya satu background ini kalau saya pilih begini kan nah yang bawah ini tidak terpilih ini tidak terpilih berarti ini kita masukin atau kita masuk ke dalam objek ini cara masukin pakai power clip pilih objek nya pilih menu efek power clip baru pilih please insert prime masukin ke dalam sini oke nah ini udah masuk dia udah masuk dalam sini nah kalau anda masih bingung cara penggunaan efek power clip silahkan lihat di video tutorial saya sebelumnya tentang power clip nah yang ini kita coba pasti pencerminan juga saya copy ke sini saya balik begini saya taruh lagi di sini ini saya klik lagi sekali kita paskan posisinya begini ini kita maikkan sedikit nah ini tinggal kita kasih efek transparan oke saya klik di sini nah begini kalau misalkan korang kalau korang bisa di sini nah begitu nah itulah video video tutorial saya kali ini tentang bagaimana cara membuat efek avi jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like dan jika Anda ingin berlangganan video tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda selamat menikmati